Kalau boleh saya katakan bahwasannya ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh para ibu-ibu adalah ujian poligami Seorang wanita, dia lebih bisa untuk bersabar, tak kalah suaminya miskin Lebih bisa untuk bersabar, tak kalah mungkin harus makan sehari, puasa sehari Ya, lebih bisa untuk bersabar jika mungkin suaminya suka ngomelin dia, marah-marahin dia, berkata-kata kasar Tetapi berat, tak kalah suaminya berpoligami, ini kita akui, ini kita akui Terasa sangat berat bagi seorang wanita, tak kalah cintanya harus dibagi Dibagi dua saja berat, apalagi bagi empat Namun, ternyata poligami merupakan syariat yang mulia Syariat yang diturunkan oleh Allah SWT Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini Yang mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaannya Allah SWT berfirman Bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang diciptakan Allah yang lebih tahu tentang syariat apa yang pas dan cocok dan lebih maslahat Bagi ciptaannya, bagi para laki dan juga bagi para wanita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu arusulillah Saudara-saudara sekalian Di lokasi ini Yang seluas 1000 meter ini Insya Allah akan kita bangun Kelas Untuk putri, SMP dan SMA Yang rencananya insya Allah akan kita bangun Empat lantai Adapun lahan ini sekarang statusnya masih milik seorang warga masyarakat Yang kemudian ditawarkan kepada kami Pondok pesantren Jepal Torik Untuk dibeli Adapun harganya Permeternya 1 juta Jadi dana yang kita butuhkan kurang lebih sekitar 1 M Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kami Pondok pesantren Jepal Torik Untuk bisa segera melakukan pelunasan terhadap Tanah yang sekarang sedang kita usahakan untuk kita bebaskan Demikian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh